Jika ada yang fitnah, jika ada yang berstakmen negatif, diamkan saja, senyumin saja. Itu nanti angka-angka yang akan membuktikan. Kalau mereka nyinyir terus, tidak berhenti fitnah, itu artinya mereka panik, mereka takut kalah. Sekali lagi Bapak-Ibu, jangan lengah, terus turun ke angka rumput, terus lakukan konsolidasi dan jaga kekompakan. Sekjen BDIP, Hasto Kristianto, bicara soal status wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka dan wali kota Medan Bobi Nasution di BDIP. Hasto menegaskan, status putra solung Presiden Jokowi di BDIP itu kini sudah selesai. Ia menyebut, nasib Gibran sama dengan Bobi, yaitu dipecat dari kader. Ia menyebut, surat pemencatan juga sudah diserahkan oleh DPC BDIP Solo. Perbedaannya dengan surat pemencatan Bobi hanya pada tanggal dan tanda tangan. Gibran juga sama, Gibran sudah tutup buku. Surat sudah diberikan DPC sama isinya, yang beda hanya tanggal. Ini menyikapi surat yang beredar Pak, dari PDI itu sikap kita gimana Pak sebenarnya Pak? Sikap kita, kayak kemarin pokoknya, jawabannya kalau tentang politik, tentang itu sore, ini kita lagi di gedung Dewan, gedungnya Kota Medan, ada juga sama Pak Ketua Deser, kita gak ada bahas itu. Ini kita bahas kepentingan dari masyarakat kota Medan. Pak, di surat disebutkan ada pelanggaran etik Pak, gimana Pak? Apa? Di surat itu ada pelanggaran etik atau yang? Nanti itu jawabannya. Berarti nanti sore, jangan-jangan lagi ya Pak? Nanti itu awal lagi. Iya Pak, Pak Wali. Pak Wali soal. Yang ketemendan dulu. Kelemalian KTA Pak, gitu lagi. Ya suratnya, poinnya suratnya baru saya terima. Tadi malam, saya sudah terima suratnya. Tadi malam itu. Si suratnya... Ya tanggapannya terhadap surat itu seperti apa, Pak? Tanggapannya? Iya. Tentunya terima kasih kepada oleh perjuangan dan sampai dengan hari ini juga mensupport saya di pemerintahan Kota Medan yang menemukan kedepannya terus mensupport untuk masyarakat, untuk kepentingan. Masyarakat, kepentingannya lebih besar daripada kepentingan yang masing-masing. Ia mengatakan, persoalan Bobi yang juga menantu Jokowi itu juga sudah tutup buku di BDIP. Surat pemecatan Bobi ditandatangani oleh DPC BDIP Medan tertanggal 10 November 2023. Lebih lanjut, Hasto mengatakan, BDIP saat ini berkonsentrasi terhadap pemenangan Ganjar Pranowo Mavut MD di Pilpres 2024. 2014, penegasannya seluruhnya berkontestasi pada pemenangan Ganjar Mavut MD dengan angka 3. Bobi dan Gibran resmi dipecat oleh BDIP lantaran tidak tegak lurus dengan partai. Gibran memutuskan untuk menjadi cawapresnya Prabowo Subianto di Koalisi Indonesia Maju. Sedangkan Bobi memilih mendukung Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Padahal pasangan capres-cawapres yang diusung BDIP adalah Ganjar Pranowo dan Mavut MD. Partai politik punya disiplin, BDIP perjuangan itu kokoh. Dan kemudian klarifikasi sudah dilakukan. Ketika anggota partai memberikan dukungan kepada calon lain, itu kan suatu bentuk political disobedience. Tentu saja kami akan melakukan proses dan kemarin sudah berbicara baik-baik. Sehingga kalau mendukung yang lain itu silakan, tetapi kemudian mengundurkan diri. KTA-nya dikembalikan. Ini apakah akan sama seperti Mas Gibran yang dikirimkan surat oleh Ketua DPS Solo? Sama. Apalagi terkait ketika Mas Bobi dicalonkan. Karena komitmen terhadap masa depan di Kota Medan, dan kita tahu sebelumnya ada berbagai persoalan-persoalan korupsi, maka kami berikan kartet merah kepada Mas Bobi. Pada saat itu kami punya wali kota intamban. Kami prioritaskan Mas Bobi siapa yang menjadi calon wakil. Padahal sebelumnya kami sudah memutuskan saudara Sutarto, sekretaris DPD kami. Tapi politik ini kemudian mengalami dinamika. Orang juga bisa berubah oleh kekuasaan politik, karena kekuasaan itu mengandung sisi-sisi gelap. Tentu saja partai mengambil sikap dan proses itu sudah dijalankan oleh Ketua DPP Bidang Kehormatan, yaitu Pak Komarudin Batukun. Sementara itu, terkait momen salamat antara Megawati dengan Kaisang dan juga Gibran Raka Buming Raka, Gibran menjelaskan bahwa Megawati menerimanya dengan baik. Sebelumnya viral di media sosial, saat Ketua Umum BDIP Megawati Soekarno Putri menghadiri pengundian nomor uru Capres dan Cawapres di KPU, Megawati terlihat akan disalami oleh Gibran dan Kaisang. Namun, sepertinya Megawati tidak mengulurkan tangannya. Seperti yang terlihat di video, Gibran Raka Buming Raka bersama Kaisang Pangarap terlihat menghampiri Ketua Umum BDIP Megawati Soekarno Putri, jelang acara pengundian nomor urut Pilpres 2024 di kantor KPU Jakarta. Terlihat, saat Kaisang maju dan akan menyalami Megawati, Kaisang nampak bersimpu sambil mengobrol dengan Megawati. Namun, Megawati tidak mengulurkan tangannya. Giliran Prabowo yang kemudian menyapa Megawati. Pada momen itu, Prabowo dan Megawati terlihat tersenyum. Selain itu, terlihat juga Prabowo Subianto juga terlihat joget. Usah menyampaikan pidato dalam acara pengundian nomor urut pasangan Cawapres-Cawapres di kantor KPU Jakarta, Prabowo mendapatkan giliran kedua untuk menyampaikan pidato. Hal itu senada dengan nomor urut yang didapatkan di Pilpres 2024, yakni nomor dua. Setelah Prabowo selesai menyampaikan pidatonya, Anies Baswiden dan Muhyamin Iskandar tampak menghampiri Prabowo yang didampingi Gibran Raka Buming Raka. Mereka lalu melakukan tos dan saling bersalaman. Prabowo tampak berjoget dan loncat-loncat kecil, seraya kembali ke tempat duduknya. Saya sependapat dan saya bersyukur dan saya gembira. Suasana hari ini, suasana penuh kekeluargaan. Penuh riang gembira. Penuh dengan saling mengasihi, saling mendukung. Jadi, saudara-saudara, siapapun yang menang, kita harus bersatu menjaga negara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera berkata sekalian. Shalom. Om Santi 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 Om. Merdeka! 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 Bukan kali ini saja, Prabowo Subianto melakukan aksi kocak. Sebelumnya, ia pernah megebrak meja, hingga berbuat kocak kepada wartawan. Banyak netizen mempertanyakan, apa maksud Prabowo? Di usia yang sudah udur, kemudian melakukan juget-juget kecil. Apakah untuk kampanye kepada generasi Z? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!